Bismillahirrahmanirrahim Bersama keluarga kita Bersama orang-orang di sekitar kita Baik itu kawan atau itu lawan Setiap di antara kita insya Allah pernah sakit hati Pernah diperlakukan tidak pantas Pernah dihina Pernah dicaci Mungkin bahkan Pernah diganggu Apapun yang didapatkan dalam kehidupan ini Bagaimana kita menyegapi Tatkala kita disakiti Jama' rahimahkumullah Mungkin kita semua sudah tahu jawabannya Sabar Menghadapi hal itu Tapi sabar Tak semudah Ucapannya Sebagian orang Mengatakan Ustaz Berapa lama Anda harus bersabar Tadi sebelum sholat maghrib Ada yang bertanya kepada Anda Dia mengatakan Ustaz Anda sudah dua Idul fitri tidak berjumpa dengan orang tua Anda Dengan abah Anda Karena ada masalah Karena ada masalah Anda berusaha baik Tapi selalu disakiti Sama orang tua Kadang-kadang orang bertanya Sampai kapan Ustaz Ada yang dengan teman dekatnya Ada yang dengan tetangganya Ada yang atasannya Ada yang bawahannya Ada yang suaminya Teman tidur dia Teman bersama-sama membangun rumah tangga Menyakiti istrinya Dan ada sebaliknya Suami-suami yang disakiti oleh Istrinya Sebelum kita Membahas panjang lebar Tentang bagaimana kita bersikap Anda ingin mengingatkan Antu Anda sendiri dan kita semua Bahwa Allah Jalla Jalaluh Memerintahkan secara khusus kepada Nabi Untuk bersabar Di dalam Al-Quranul Karim Kira-kira 20 kali Nabi itu disuruh sabar Isbir, 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 isbir 20 kali Bayangkan kalau Nabi Al-Quranul Karim Sekitar 20 kali disuruh oleh Allah Untuk bersabar Beliau adalah hamba pilihan Allah Yang Allah mengatakan tentang beliau Lalu bagaimana dengan kita Berapa kali kita harus bersabar Di surah Al-Mudathir Surat Al-Makiyah Yang turun di Mekah Kita tahu lima ayat surat Al-Mudathir Itu turun Setelah Iqra' Setelah lima ayat Iqra' Turun Al-Mudathir Di surah Al-Mudathir Ayat ketujuh Allah mengatakan Wali Rabbika Fasbir Wali Rabbika Fasbir Dan untuk Rabbmu kau bersabar Bukan untuk menjaga harga dirimu kau bersabar Bukan untuk mendapatkan dunia kau bersabar Tapi untuk Allah Jalla jalalu Wallahi jama'at Tadkala kita Mengikhlaskan amal untuk Allah Tidak ada urusan sama manusia Tidak ada urusan Dalam sebuah hadith Qudsi Allah mengatakan Ya Ibn Adam Tafarraw Li'ibadati Kau fokus untuk aku ibadahmu Kelakuanmu untuk aku Dan itu ikrar kita Walaupun sebagian hanya dilisan Dan tidak tampak dalam perbuatan Kita mengatakan Itu ucapanmu Itu ikrarmu Tapi apakah benar Kau menjadikannya Lillahi ta'ala Tafarraw li'ibadati Amla Sadraka ghinan Kau fokus Konsentrasi ibadahmu hanya untuk aku Aku akan penuhi hatimu Dengan kekayaan Kaya hati jama'at Walaupun kau tidak memiliki apapun Wa'asuddu fakor Kemiskinanmu Kefikiranmu Jangan takut Aku akan tutupi Allah mengatakan kepada nabinya Wali rabbika fasbir Untuk Allah kau bersabar Di surat Muzammil Yang sama-sama surah Mekiah Ketika Allah mengatakan kepada nabinya Wasbir ala maa yakulun Wahjurhum hajron jamira Kau sabar Dengan ucapan-ucapan mereka Sabar Ini nabi disuruh sabar Sabar atas apa Beliau dikatakan kahin Dikatakan dukun Sahir Dikatakan majnun Dikatakan pembawa berita dusta Ucapan-ucapan yang sangat Menyakitkan hati Tapi apa kata Allah Wasbir ala maa yakulun Wahjurhum hajron jamira Kau sabar Menghadapi ucapan-ucapan mereka Sudah tinggalkan mereka Hajron jamira Kau tinggalkan mereka Dengan peninggalan yang cantik Dan indah Apa maksudnya Hajron jamira Para ulamak menjelaskan Kau tinggalkan Gak usah jadi pikiran Buat kau Kau nanti balik lagi Jumpain mereka Kau dakwain mereka Jangan sampai kau Menyimpan dendam Di dalam hatimu Karena disakiti sama fulan Karena dicelah sama fulan Sehingga melarat hidupmu Jemaah kau tahu Kebanyakan penyakit Yang menimpa kita Penyakit fisik itu Bermuasal dari mana? Dari jantung kita Dari hati kita Maka kau perlu jaga hati Di surat Qaf Ayat 50 Tadi imam Di rokaat bermatama Membaca surat Qaf Di surat Qaf Ayat 39 dan 40 Surat Qaf ini Surat yang ke-50 Allah mengatakan Fasbir Nabi ini Ini perintah Tidak ditujukan kepada Umat Islam Secara umum Kecuali mereka sebagai Pengikut Nabi Ada dalam Al-Quran Perintah sabar secara umum Ada perintah secara umum Tapi ini Perintah khusus buat Nabi Buat Nabi Dan umatnya ikut Nabi Allah mengatakan Fasbir Alamaya Kau sabar Dengan ucapan-ucapan mereka Tidak cukup sekali Allah menyuruh Nabi-Nya bersabar Tidak cukup dua kali Allah menyuruh Nabi-Nya bersabar Tidak cukup tiga kali Kenapa? Karena sabar itu Pait Sabar itu seperti Jadam Pait Pait Rasanya Tapi kau tahu Manis Akibatnya Nabi Maka Allah katakan Fasbir Alamaya Kau diperintahkan lagi Untuk sabar Atas ucapan-ucapan mereka Wasabih Bihamdi Rabbika Tapi kadangkala Tidak kuat Menghadapi Ucapan-ucapan Dan hinaan mereka Maka Allah Memberikan arahan Kepada Nabi-Nya Apa? Wasabih Bihamdi Rabbika Kapan kau Bertasbih Buat Allah Para olamak Menjelaskan Bahwa bertasbih Itu salah satu cara Untuk menambah Energi Kesabaran kita Kadangkala Orang Habis Kesabarannya Ustaz Habis Sudah Ustaz Udah gak kuat Ustaz Udah gak tahan Dengan kelakuan dia Dengan ucapan dia Maka Wasabih Bihamdi Rabbika Qabla Tului Shams Wa qabla Al-Guru Wa minal layli Fasabihu Wa adbar Sujud Tuh Bertasbih Sebelum Matahari Terbit Tasbih Jamah Ucapkan Subhanallah Kita tahu Yusabbihu Lillahi Ma Fis Samawati Wa Ma Fil Al-A' Bertasbih Untuk Allah Yang di langit Dan di bumi Kau tahu Ikan-ikan Dia Bertasbih Kau tahu Kata Dia Bertasbih Kau tahu Semut Dia Bertasbih Kau Ingin jadi Orang yang penyabar Sebih Tasbih Dengan penuh Pujian Ucapkan Subhanallah Wabi Hamdi Subhanallah Al-Azim Nggak tahan Nggak kuat Katakan Subhanallah Wabi Hamdi Subhanallah Al-Azim Kau pindah Dari derajatmu Sebagai manusia Naik nih Naik kemana Minta pertolongan Kepada pemilik Langit dan bumi Kau tahu Bumi ini Tempatnya Kelelahan Jemaah Capek Bagaimana kau Berlepas diri Dari kelelahan Dunia ini Dari beban Beban dunia ini Wasabih Bertasbih Langkau Itu kerjaannya Malaikat Kerjaannya Malaikat Itu kerjaannya Malaikat Kita nih Ya Allah Kerjanya Bertasbih Memujimu Ya Allah Dan menyucikan Maka ketika kau naik Mengikuti Para malaikat Allah Maka Allah Akan memberikan Kedalam hatimu Menumpahkan Kedalam hatimu Ketenangan Ada apa Repot Ngurusin ucapan manusia Apa Kita bingung Nggak bisa tidur Ngurusin ucapan Fulan Atau Atau Fulana Jadi beban kau Sembih Sembih Nggak cukup Sekali Bertasbih Bertasbih Di pagi hari Subhanallah Wabihamdi Seratus kali Wallahi jamaah Dua menit Untuk selesai Mengatakan Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Ucapkan pagi hari Dihapuskan dosamu Allah akan berikan Pahala yang besar Buat engkau Lebih dari itu Hatimu akan Menjadi lapang Di surat Saud Ayat 17 Supaya kita tahu Berapa kali Allah suruh Nabinya Dan bagaimana Nyuruhnya Dengan berbagai macam Cara Allah Menyuruh Nabinya Bersabar Karena berat Cobaan Dan ujian Yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Wabihamdi Dan kita tahu Kata beliau Alayhi Sallatu Wabihamdi Asyadun Nasi Bala'an Al-Anbiya Orang yang Paling berat Cobaannya itu Para Nabi Summal Amsal Fal-Amsal Kemudian yang Jalannya mengikuti Nabi Yang dekat Sama Nabi Para pewaris Nabi Sabar Kau perlu Bersabar Maka disini Disurat Saat Ayat 17 Allah mengatakan Isbir Ala maa yakulun Wadhkur Abdana Dawud Dhal aid Innahu awal Kau sabar Atas ucapan-ucapan mereka Sabar Ingat Sama hamba kita Yang namanya Dawud Alayhi salam Disuruh mencontoh Nabi Dawud Alayhi salam Diingatkan dengan Sabarnya Nabi Ayub Nabi kita Diingatkan dengan Sabarnya Para Nabi Diingatkan dengan Sabarnya Nabi Ayub Alayhi salam Itu perintah Allah Untuk terus Bersabar Kemudian Kemudian di surat Taha Ayat 130 Allah kembali Mengingatkan Nabinya Kita tahu Ayat-ayat ini Turunnya Secara berkala Nabi mendapatkan Cobaan Datang ayat ini Untuk sabar Berlalu Berhari-hari Berbulan-bulan Datang lagi Ayat untuk bersabar 13 tahun Beliau bersabar Di Medina Di Mekah Sebelum beliau Berhijrah Bagaimana beliau Dilemparin batu Bagaimana Makar orang-orang Untuk membunuh Nabi Alayhi salatu Assalam Beliau bersabar Bagaimana Beliau diboykot Selama 3 tahun Sampai makan Daun-daunan Beliau bersabar Dan itu Melalui proses Yang panjang Dibentuk Kepribadian Rasul Untuk sabar Lagi Untuk sabar Lagi Untuk sabar Lagi Di surat Poha Ayat 130 Allah mengatakan Fasbir Ala Ma Yakulu Kau sabar Menghadapi Ucapan-ucapan Mereka Disuruh lagi Bertasbih Dengan memuji Allah Kapan Sebelum terbitnya mentari Dan sebelum terbenamnya matahari Wallahi jama' Kita itu pagi masih dalam kondisi kosong Tidak ngapa-ngapain Duduk kau bertasbih Orang kadang kalah pulang dari masjid Ngapain Pegang remote Nonton TV Sekarang udah bukan zamannya Ustaz Bangun subuh Habis soli subuh Pulang dari masjid Pegang apa Pegang HP Dicari HPnya Mana HPku Untuk apa Untuk bertasbih Tasbih ngapain kau Ngeliat Fulan ngomong apa Jama' Kita itu dibenci buat kita itu Kila wa kohla Katanya dan Fulan berkata Dibenci buat kita Kadang kalah kita punya grup Yang isinya apa Katanya Cuma katanya Katanya Fulan Fulan habis beli mobil Katanya ini Katanya ini Grup Kalam Fadi Ngomong kosong Kadang kalah kita bisa Pegang HP itu Dengan tangan mulai Menggerakkan 30 menit gak capek Tasbih Subhanallah 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 Sudah banyak kayaknya Subhanallah Capek tau Subhanallah Subhanallah Tuh di malam hari Di waktu-waktu malam hari Kau bertasbih lagi Wa atrafan nahar Di ujung-ujungnya siang Kau bertasbih La'allaka tarbo Insya Allah kau akan jadi orang Yang ridho Menerima Akan seneng kau nanti Bayangkan jaman Orang itu bersabar Kita tahu sabar ini Adalah Satu kedudukan Di bawahnya ridho Sabar itu artinya Menahan diri Untuk tidak murka Untuk tidak marah Terhadap apa yang menimpa kita Itu namanya sabar Sedangkan ridho Sudah tingkatan kau ridho Dengan apa yang terjadi Sudah sampai tingkatan syukur Menerima Kita tahu sebuah hadith Rasulullah S.A.W mengatakan Apabila Allah Mengutus malaikatnya Untuk mencabut nyawa Anak Hamba Allah Maka Allah bertanya Kepada malaikat-malaikatnya Ketika mereka selesai Mencabut nyawa Fulan Anaknya Fulan Allah bertanya Kepada malaikat-malaikatnya Qabattum Walada abdi Kocabut nyawa Anak hambaku Anaknya Ibunya masih hidup Bapaknya masih hidup Kocabut nyawa dia Anaknya masih belum balik Dikatakan Masih kecil Masih menyenangkan Buat orang tuanya Orang tuanya masih memiliki Angan-angan panjang Buat itu anak Untuk jadi ini Dan itu Anaknya mati Allah mengatakan Qabattum Apa yang diucapkan Oleh hambaku Ketika kau Cabut nyawa Anaknya Apa yang dia Ucapkan Dan Allah tahu Tapi Allah Ini menampakkan Kududukan Ini hamba Kata malaikat-malaikat Allah mengatakan Hamidaka Wastarja Dia memujimu Ya Allah Ketika kita cabut Nyawa anaknya Dia mengatakan Alhamdulillah Dan dia mengatakan Inna lillahi Wa inna ilaihi Raji'un Dia mengatakan itu Dia memujimu Dan mengatakan Inna lillahi Wa inna ilaihi Raji'un Apa kata Allah Ubdu li abdi Baitan fil jannah Wasammuhu Baitul hamid Bangunkan Buat hambaku Rumah di surga Dan kasih Nama rumah itu Rumah Pujian Dan Allah Katakan kepada Nabinya Kau bersabar Kau bertasbih Terus kau bertasbih Nanti kau akan Senang Ya ma'ah Kita perlu bersabar Ada seorang wanita Yang curhat Tentang masalah dia Kemudian dia tulis Ustadz Anda minta solusi Tapi tolong Solusinya Jangan sabar Sahih Karena memang Sabar itu Pahit Berat Ketika dia bertemu Tanya sama fulan Solusinya sabar Fulan Sabar Fulan Memang harus sabar 20 kali Bayangkan Allah perintah Ke nabinya Untuk sabar Sabar Ini lain Perintah-perintah Buat umat islam Secara umum Ini buat nabinya Secara khusus Di surat tur Ayat 48 49 Allah mengatakan Kepada nabinya Allah Ngomong lagi Ama nabinya Kau sabar Lihukmi Rabbik Dengan ketentuan Tuhan Jamaah Semua yang terjadi Di muka bumi ini Kita suka Kita tidak suka Semuanya adalah Takdir ilah Yang telah dicatat 50 ribu tahun Sebelum diciptakannya Langit dan bumi Maka sabar Menghadapi Ketentuan Tuhan Kita selalu Menginginkan Yang indah-indah Kita bermimpi Untuk mendapatkan Kehidupan yang nyaman Mendapatkan Teman-teman Yang masya Allah Tapi realitanya Banyak yang Menusuk kita Dari belakang Apa yang harus Kau lakukan Isbir Sabar Dengan ketentuan Allah Fa innaka bi'ayunina Kau itu dalam Pengawasan kita Kau dalam Pengawasan kita Artinya Jamaah Ketika kau Bersabar dan kau Yakin Allah melihatmu Kau akan Semakin kuat Iya ya Allah itu Ngelihat aku Nggak perlu Kau cerita Aku sabar menghadapi Fulan Nggak perlu Lalu Allah Katakan Disuruh lagi Bertasbih Artinya Proses Untuk menjadi Sosok Yang sabar Itu Butuh Waktu Butuh Pengalaman Panjang Butuh Percobaan Dan percobaan Kau lihat Orang-orang Yang berhasil Sukses Umpamanya Menjadi pelari Jarak jauh Dimulai Dari berapa kilo Lanjut Berapa kilo Sampai 10 kilo Sampai 20 kilo Sampai 40 kilo Dia bisa Berlari Yang lain Ngos-ngosan Dia biasa Jamaah Karena terbiasa Dan Allah Perintahkan Kepada Nabinya Lagi Kau Bertasbih Dengan Memuji Allah Kapan Ketika kau Bangun Ketika bangun Tidur Kau Bertasbih Lagi Waminan Lail Malam Hari Kau Bertasbih Lagi Ketika Bintang-bintang Telah Pergi Kau Bertasbih Lagi Jamaah Itulah Salah Satu Yang Menjadi Nutrisi Kesabaran Kita Anda ingat Ada teman Di Surabaya Cerita Di sebuah Rumah sakit Itu Ada Seorang Suami Istri Ada Kayak Gang Kecil Dia tinggal Disitu Anaknya Dirawat Sudah Dua Tahun Di rumah Sakit Tinggal Disitu Dengan Kerdus Kerdus Tidur Lalu Sohib Yang Ngomong Ini Orang Bukan Kelasnya Kita Iku Mas Lik Sabari Entek Kulaan Mana Mas Kalau Sabarnya Habis Kulaan Lagi Dan Memang Seperti Itu Ketika Kau Sudah Mentok Sudah Berat Tasbih Kau Bertasbih Kau Penuhin Kau Naik Kau Lihat Dunia Ini Zailatun Fani Semuanya Akan Sirna Tiang Tiang Yang Setegar Ini Akan Jadi Debu Yang Berterbang Dan Kita Tau Kehidupan Dunia Kesenangannya Tidak Lama Mungkin Kau Tertawa Dua Hari Tiga Hari Empat Hari Satu Satu Akan Bersedih Dan Ini Kehidupan Dunia Kuncinya Apa Sabar Sabar Kemudian Allah Jalla Jalalu Menyuruh Nabinya Bersabar Dan Para Pengikut Nabi Untuk Bersabar Tapi Kita Tahu Orang Yang Bersabar Tadi Kadang Kala Tanya Sampai Kapan Bersabar Dia Ingin Tahu Setelah Sabar Aku Dapat Apa Aku Sudah Sabar Tapi Aku Dapat Apa Karena Orang Ketika Tahu Hasil Insya Allah Dia Akan Lebih Sabar Kau Kau Tahu Hasilnya Umpamanya Orang Berdiri Di Depan Pintu Kau Berdiri Disini Nanti Akan Ada Yang Ngasih Kau Fulus Suruh Berhenti Di Depan Pintu Gerbang Kau Duduk Disitu Sampai Kapan Sampai Sore Nanti Dapat Apa Ada Ngasih Fulus 10 Juta Kira Kira Orang Itu Berdiri Enggak Berdiri Bismillah 10 Juta Manusia Seperti Itu Dia Butuh Tahu Dengan Dengan Apa Gaji Yang Maka Allah Mengatakan Kepada Nabi Surah Hud Ayat 49 Allah Mengatakan Fasbir Kau Sabar Kenapa Sesungguhnya Happy Ending Itu Buat Orang Orang Yang Bertakwa Kau Sabar Akibat Yang Baik Itu Buat Orang Orang Yang Bertakwa Di Surah Hud Juga Ayat 115 Allah Mengatakan Sesungguhnya Allah Itu Tidak Akan Mensiasiakan Pahala Buat Orang Orang Yang Berbuat Baik Tapi Kembali Kepada Tadi Ayat Pertama Yang Kita Bacakan Kau Sabarnya Harus Karena Allah Kalau Kau Sabarnya Bukan Karena Allah Ya Sudah Manusia Yang Berbuat Dalam Kehidupan Ini Bukan Karena Allah Akan Sakit Hati Kau Bantu Fulan Kau Punya Rizki Kau Bantu Fulan Eh Fulan Enggak Pernah Ngomong Terima Kasih Kadang Ketemu Di Jalan Ajib Salam Enggak Tapi Kalau Kau Berbuat Karena Allah Anda Enggak Ada Urusan Sama Fulan Dia Mau Bilang Terima Kasih Mau Bilang Syukron Mau Bilang Jazakum Allah Khairan Enggak Bilang Pun Anda Enggak Punya Urusan Sama Dia Anda Punya Urusan Sama Allah Karena Anda Berbuat Lillahi Rabbil Alamin Itu Buat Orang Orang Yang Bertakwa Jamaah Di Surat Al-Ma'arij Ayat 5 6 Dan 7 Bagaimana Orang Orang Kafir Mendustakan Hari Kebangkitan Mereka Enggak Percaya Dengan Adanya Hari Kiamat Bagaimana Nabi Mendakwain Mereka Yang Mendustakan Hari Kiamat Berat Buat Dia Menghadapi Umat Yang Seperti Itu Apa Kata Allah Fasbir Sabran Jamilah Beda Sabarnya Sabran Jamilah Sabar Yang Cantik Bagaimana Sabar Yang Cantik Sabar Yang Jamil Itu Kayak Apa Kok Bisa Allah Mencifati Sabar Dengan Jamil Para Ulama Menjelaskan Sabrun Jamil Adalah Kesabaran Yang Tidak Ada Pengaduan Kepada Manusia Kadang Kadangkala Kita Disakitin Orang Iya Ada Sabar Disakiti Fulan Tapi Kau Laporan Sama Fulan Itu Masih Sabar Artinya Orang Itu Berusaha Menjaga Diri Tidak Balas Dendam Tidak Apa Tapi Masih Cerita Masih Curhat Kau Tahu Masih Ada Curhat Nabi Ya'kub Alayhissalam Siapa Yang Menyakiti Nabi Ya'kub Anak Anak Yang Sendiri Apa Kata Nabi Ya'kub Alayhissalam Beliau Mengatakan Fasabrun Jamil Wallahul Musta'an Alama Tasifun Sabar Yang cantik Aku akan Sabar Yang cantik Tidak perlu Ngadu Ngadu Sama Manusia Innamah Ashku Basri Wahuzni Ilallah Aku Mau Ngadu Sama Allah Tadi Itu Dengan Kau Bertasbih Kau Bisa Jadi Kuat Menghadapi Segala Permasalah Yang Membuat Hatimu Jadi Sakit Sobrun Jamin Jamaah Ada Sabar Yang Pilihan Dan Ada Yang Sabar Terpaksa Orang Kalau Kena Musibah Sabarnya Terpaksa Ya Mau Gimana Lagi Sudah Ustaz Tapi Ketika Kau Disakitin Orang Kau Bisa Balas Dan Kau Punya Dua Pilihan Kau Balas Dendam Kau Ambil Hakmu Dan Itu Boleh Tanpa Mendolini Atau Kau Sabar Dan Memaafkan Mana Yang Lebih Utama Kau Sabar Dan Kau Maafkan Dia Ada Pilihan Di Dirimu Untuk Bertindak Sabar Atau Menjawab Ucapan Ucapan Buruk Dia Allah Suruh Nabinya Fasbir Sabar Sabarlah Yang Cantik Pernah Diceritakan Ada Seorang Yang Curhat Kepada Sohib Tentang Masalah Dia Apa Kata Orang Ini Engkau Mengadukan Allah Yang Dia Ar-Rahman Yang Ar-Rahim Yang Lebih Yang Dia Lebih Sayang Kepadamu Daripada Orang Tuamu Kau Mengadukan Allah Kepada Aku Yang Aku Tidak Sayang Sama Kau Maka Kau Tidak Perlu Curhat Sama Manusia Sobrun Jamil Ustaz Tidak Kuat Ustaz Ya Kalau Tidak Kuat Kau Pilih Untuk Curhat Sama Orang Dan Jangan Sampai Curhat Membawa Masalah Yang Lebih Besar Jamal Rahim Allah Ketika Orang Orang Kafir Semakin Menjadi Jadi Bahkan Mereka Menantang Nabi Untuk Menurunkan Azab Dari Langit Mereka Menuntut Itu Maka Ini Sebuah Pengingkaran Yang Sangat Menyakitkan Hati Jamal Apa Kata Allah Kepada Nabinya Fasbir Kama Sabara Ulul Azmi Minar Rusul Wala Testa'jillahum Yisrah Al-Aqaf Ayat 35 Allah Mengatakan Fasbir Kama Sabara Ulul Azmi Minar Rusul Kau Sabar Seperti Sabarnya Ulul Azmi Minar Rusul Nabi Ini Dididik Sama Allah Dibentuk Kepribadiannya Sama Allah Bagaimana Dia Menjadi Pribadi Yang Sabar Karena Dia Kudwah Beliau Tawladan Umat Manusia Maka Allah Suruh Nabinya Bersabar Seperti Sabarnya Ulul Azmi Minar Rusul Seperti Sabarnya Nabi Nuh Alayhi Salam Berapa Tahun Dia Berdakwah 950 Tahun Dapat Apa Allah Menceritakan Bagaimana Nabi Nuh Mendakwain Kaumnya Wah Di Sama Ya Allah Ya Allah Setiap Kali Aku Mengajak Mereka Kepadamu Agar Engkau Mengampuni Mereka Yang Terjadi Mereka Letakkan Tangannya Di Kuping Ditutupin Kuping itu pakaian mereka digunakan untuk menutupi, gak mau dengar itu Nabi Nuh alaihissalam sabarlah seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api dibakar disana bertahun-tahun gak punya anak Nabi Ibrahim alaihissalam diuji kesabarannya ketika punya anak Ismail disuruh semelih Ismail alaihissalam sabar seperti sabarnya Ibrahim sabar seperti sabarnya Musa alaihissalam bagaimana Nabi Musa bersabar menghadapi Fir'aun bertahun-tahun dia menghadapi Fir'aun tapi akhirnya tidak ada jalan kecuali meninggalkan Fir'aun setelah meninggalkan Fir'aun diuji dengan Bani Israel Nabi Musa alaihissalam dengan ujian yang berat kita tahu bagaimana bandelnya Bani Israel bagaimana mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam disuruh potong potong apa potong sapi banyak tanya sapinya kayak apa waranya apa padahal Nabi yang menyuruh dan Nabi Musa bersabar Nabi Isa alaihissalam bersabar bagaimana dikejar-kejar untuk dibunuh Nabi Isa alaihissalam dan kau Muhammad alaihissalam bersabarlah seperti sabarnya mereka jangan terburu-buru mendoakan keburukan buat umatmu dengan meminta azab turun kepada mereka walata sajid lau Allah menyuruh nabinya untuk bersabar sabarlah dengan ketentuan Rabbimu kau jangan seperti sahibul hud Nabi Yunus alaihissalam karena kita tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam bagaimana akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dan berharap azab Allah turun kepada mereka itu pernah terjadi dengan Nabi Yunus tapi Nabi kita Muhammad s.a.w. dibentuk untuk tidak seperti itu jamaah rahimakumullah Nabi itu ingin orang-orang yang menyakitin beliau itu dapat hidayah ingin banget beliau bahkan beliau mendoakan mereka sampai kadang-kadang beliau jadi sesak dadanya karena menginginkan petunjuk buat mereka di surah An-Nahl ayat 127 128 Allah mengatakan kepada Nabi Nabi wasbir wasbir wa ma sabruka illa billah kau sabar kau sabar dan sabaranmu itu tentunya dengan Allah kau bersabar untuk Allah yang bisa membantumu untuk bersabar juga Allah kau perlu untuk terus kembali kepada Allah wala tahzan alaihim kau jangan terlalu sedih menghadapi mereka wala taku fi bayqin mimma yamkurun jangan sampai kau merasa sesak dengan makar-makar mereka inna Allah ma'alladhin attaqaw walladhin hummuhsinun Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang terus berbuat baik ketika orang-orang munafiqin berusaha untuk memalingkan orang-orang yang beriman dari beriman kepada Nabi atau berusaha pula membuat Nabi alaihim meninggalkan sedikit dari apa yang Allah turunkan apa kata Allah Allah mengatakan kau sabar dengan ketentuan Allah kau jangan ikuti mereka jangan taatin mereka tapi kau sabar Allah perintahkan untuk bersabar Nabi Nabi alaihissalat wassalam jamaah ketika masa kesabaran itu panjang tentunya jiwa itu akan bertanya kapan janji Allah mau turun itu kapan kan al-akibah lilmuttaqin isbir alamaya kulun kita suruh sabar dan nanti akibat baik buat orang-orang yang bertakwa tapi kapan karena orang kepingin tahu yang namanya menunggu kadangkala membosankan tapi ketika kau yakin yang ditunggu bakal datang kau tidak akan bosan kita kita tuh nunggu nunggu dokter umpamanya nunggu dokter pak dokternya datang insyaallah jam 6 tunggu jam 6 gak datang oh insyaallah datang jam 8 mbak katanya jam 6 sekarang jam 8 ya dokternya sibuk katanya datang lagi jam 8 insyaallah datang jam 12 antum pulang gak kayaknya nanti jam 12 datangnya subuh antum sudah mulai gak gak yakin dengan janji-janji itu maka antum akan pulang ketika nabi alaih salatu wassalam dan para sahabat nabi mulai gelisah tentang kapan turunnya janji Allah maka disurah rum ayat 60 Allah mengatakan falsbir inna wa'dallahi hak kau sabar sesungguhnya janji Allah itu pasti benar pasti kau sabar dan betul Allah tidak pernah ingkar janji wala yastaghifannaka alladhina la yuqinun kau jangan terkecoh jangan terpancing dengan orang-orang yang tidak beriman itu karena mereka berusaha untuk memancing umat Islam memancing nabi alaih salatu dan kita lihat bagaimana umat Islam 13 tahun berada di kota Mekah tidak mengadakan perlawanan sama sekali sumayyah dibantai mereka tidak melawan abu jahal abu lahab umayyah hidup mereka di sana dan tidak ada yang melawan jangan terpancing belum waktunya janji Allah benar kita itu kadangkala gampang terpancing tidak sabaran kayaknya apa yang harus kita lakukan isbir inna waktallahi hak janji Allah itu benar di surat ghafir ayat 55 Allah Allah mengatakan fasbir inna waktallahi hak kau sabar ini Nabi jamaah disuruh sabar disuruh sabar terus perjalanan hidup beliau disuruh sabar dan sabar terus menghadapi apa menghadapi orang-orang yang menyakiti beliau ini bukan sekedar sabar kena musibah biasa ini sabar yang memang kita ada pilihan untuk bersabar atau balas dendam sama mereka isbir kata Allah janji Allah itu benar ditambah lagi sekarang kau istighfar atas dosa dosamu ya Allah Nabi disuruh istighfar dan kita pun lebih pantas untuk beristighfar ketika kesabaran kita berkurang ketika mulai pikiran ngerunyam mikir yang enggak-enggak ini anak sabar-sabar tapi kok sampai kapan aku bersabar istighfar li dambi kau harus banyak-banyak minta ampun kau ingin segera datang pertolongan Allah kau ingin segera datang kemenangan buat umat Islam kau tahu kau harus sabar memang harus sabar jamaah Allah berfirman bala intasbiru watattaku la yadurukum kaituhum syai'ah kata Allah ini kalau kalian sabar dan kalian bertakwa tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit yang jadi masalah kita sabar enggak takwa enggak lalu minta kapan Allah turunkan pertolongannya wallah jamaah kita sedih dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina nah tapi kau tahu Palestina itu dijajah sudah sejak tahun 48 tidak ada negeri Palestina sebenarnya jamaah menurut mereka kau buka di google map kau cari Palestina yang ada Israel Presiden Palestina Mahmud Abbas dibawa otoritas siapa Israel kita kalau mau masuk ke Palestina visanya dapat visa apa Israel mata uang yang ada di Palestina mata uang apa Israel kemana-mana yang jaga siapa Israel yang jaga Israel wallah kita sedih negeri itu dijajah dan kita umat Islam yang banyak jumlahnya tidak bisa berbuat apa-apa ada sebuah ucapan ulama yang indah yang membebaskan Palestina itu sholah huddin dan yang bisa membebaskan Palestina sekarang ini juga sholah huddin apa artinya sholah huddin dulu sholah huddin adalah nama seorang yang membebaskan Palestina sholah huddin itu artinya adalah baiknya agama seseorang dengan baiknya agama umat Islam dengan bersabar dan bertakwa Allah akan kasih kemenangan itu janji siapa Allah yang janji Nabi disuruh sabar bertahun-tahun diusir dari Mekah hijrah ditinggalkan Mekah baik itu Allah ditinggalkan dan beliau nurut berangkat tapi dengan kesabaran janji Allah benar jadi kalau kita merasa ya Allah kok kayaknya lambat banget ya kok kayaknya kita terhinakan kau perlu minta ampun dengan dosa-dosa bayangkan Allah nyuruh Nabi beristighfah dan Nabi kita mengatakan aku beristighfar sehari itu sampai 70 kali atau lebih dari 70 kali sampai 100 seorang sahabat Nabi pernah menghitung Nabi satu kali majlis di satu majlis duduk sama sahabatnya Nabi disitu mengatakan itu dihitung sama seorang sahabat aku hitung sampai 100 kali beliau mengatakan itu Nabi disuruh bertasbih dan tasbih beliau banyak Nabi disuruh istighfar dan istighfar beliau banyak kita disuruh bertasbih kita disuruh istighfar kita disuruh salawat berapa kali kita melakukan itu kau lihat umat Islam berapa kali melakukan itu dalam sehari maka kita harus sadar ketika pertolongan Allah tidak datang padahal janji Allah itu benar disini Allah mengatakan disuruh bertasbih lagi istighfar plus tasbih kemudian disuruh ghafir juga ayat 77 Allah mengatakan fasbih Nabi disuruh sabar lagi inna wa'dallahi hak sesungguh janji Allah itu benar faimma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa'ilayna yurja'un itu kata Allah mungkin kita akan menunjukkan kepadamu apa yang kita janjikan atas mereka Allah akan menghancurkan mereka atau kita mematikan engkau sehingga janji itu belum tercapai belum dilihat fa'ilayna yur semuanya akan balik ke kita maka seorang tenang dalam kehidupan ini ketika tahu kita punya Rabbul Alamin la'yukhliful mi'an dia tidak pernah ingkar janji maka jamaah pilihan kita dalam kehidupan ini terhadap orang-orang yang menyakitin kita adalah bersabar membalas kebulukan mereka dengan kebaikan ustaz orang nyakitin kita kita balas dengan kebaikan iya Allah itu yang nyuruh nabinya Allah mengantarkan kau balas dengan yang lebih baik dengan yang lebih baik ustaz dia mencela mencaci balas dengan yang lebih baik pernahkah nabi alaih membalas celaan orang-orang musyrikin dengan celaan pula pernah membalas saat mereka mengatakan majnun dikatakan kau juga majnun gak pernah nabi alaih membalikkan itu kepada mereka tapi beliau berusaha untuk membalas mereka dengan yang lebih baik dalam kehidupan ini kalau ada yang menyakitkan kita kau husnudhon sama dia mungkin dia gak sengaja mungkin dia punya alasan melakukan itu mungkin 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 dan mungkin dan terakhir kalau kok kayaknya sengaja dia melakukan itu jamaah ketika ada orang menabrak naik mobil tabrak dari belakang kau turun apa yang kau lakukan apa yang kau katakan kepada dia dilihat kau lebih besar badannya dari dia oh tambah jadi kau akan katakan kau gak lihat kau akan mencaci maki dia tapi setelah kau tahu ini maka kau seharusnya sabar kau maafkan dia maafin dia balas dengan yang lebih baik ada cerita seorang di batam lama cerita ini subhanallah jadi ada seorang yang nabrak mobilnya polisi dia nabrak ya Allah mungkinkah orang nabrak sengaja jamaah insya Allah kemungkinan itu sangat sangat sedikit orang itu kalau nabrak yang pertama dia pikirkan ya Allah ganteng dia itu urusan polisi dia gak ingin gitu jamaah tapi itu terjadi ini ada ikhwan nabrak mobil yang keluar pakai seagam polisi jamaah Allah beruat urusannya orang biasa ajak ruat gimana kalau yang ditabrak itu mobilnya polisi keluarnya polisi dia ngatakan assalamualaikum gak apa-apa sampean berangkat polisi jamaah antum bisa bayangin ternyata polisi itu sudah biasa datang pengajian nah dia sudah sabar jamaah coba orang-orang yang gak pernah ngaji gak pernah datang ke masjid ketika mendapatkan jangan polisi kita akan emosi kita akan tuntut ke polisi berangkat polisi biar ganti rugi tapi ada orang-orang yang tahu ada miskin gak sengaja dia ketika kau maafkan apa kata rasul sallallahu sallam itu seorang hamba ketika memaafkan apa yang Allah akan berikan kepada dia kehormatan lebih tinggi derajatnya dia daripada orang yang menyakitin dia kita biasanya di masyarakat kalau ada orang mengalah memaafkan apa kata orang-orang ini takut sama fulat jangan takut sama fulat mana harga dirinya maka ingat ketika ada yang seperti itu kau baca ada syaitan datang cukup kajian kita pada malam ini terima